Halo guys, hari ini kita akan panen terakhir nih, panen Red Hot Chili Peeple, oke guys? Karena ini panen yang udah keberapa kalinya, kita akan panen terakhir, panennya sadis guys, langsung dirabut guys Ini panennya kayak gini guys, tuh Panen terakhir, nanti kita akan dini lagi guys nih, persiapan Persiapan menanam yang baru guys Lagi persiapan pengelolaan tanah Ini guys panennya Ini udah memasuki usia 4 bulan guys Cabai keriting, panennya sadis guys Langsung dirabut sama akar-akarnya Karena musim ini gak tentu, kadang hujan, kadang gak hujan, tapi kebanyakan hujan, jadi efeknya ke tanaman agak jelek guys Ini guys, panen terakhir Ini guys, tuh, panennya guys, tuh Panen terakhir guys Sangat menggoda Seperti inilah panennya guys Wow Subhanallah Ini uang guys Ditekerin bisa jadi uang guys Bisa jadi sanggupadang guys Bisa jadi sambal belado Sambal belado Cocok buat unik nih Giseng-giseng Jadi nih, Kang Ucup Bibitnya beli atau memang Membibitan dari awal sampai akhir Membibitkan sendiri dari Nah, kayak gini Mungkin Kang Ucup bisa kasih tau nih Sama para pemirsa Youtube nih Sebetulnya kita gak perlu beli bibit gitu kan Sebetulnya untuk hal-hal yang seperti ini Gak usah beli Ini kita tinggal dibelak Ininya Lalu kita jemur selama 3 hari Nah, untuk langkah awalnya seperti apa tuh setelah dijemur? Setelah dijemur Lalu Disemai Disemai melalui media apa tuh? Ya, pakai skam sama tanah Di suatu Tempat yang teduh mungkin ya Ya, tempat yang teduh Kayak bikin dos atau kayak kotak gitu Nah, untuk penyiramannya sendiri Gimana Kang Ucup? Setiap pagi sama sore Jadi jangan terlalu basah Oh, jadi dia harus cukup lembab saja ya? Dia berapa lama untuk siap panah Apa maksudnya dimasukkan ke dalam tanah? Sekitar 10 harian 15 hari itu udah siap ditanam di tanah Nah, untuk persiapannya sendiri Tanahnya apakah perlukan treatment khusus atau tidak? Sebetulnya enggak sih Ini enggak memakai bahan-bahan kimia Biasa aja Cuma dibolak-balik tanahnya Kalau pemirsa YouTube Pengen nyoba nih Apakah tanahnya dengan pupuk kandang Atau pupuk kompos Apakah direkomendasikan sekali atau tidak? Pupuk kandang bagus Pupuk kandang bagus Ini alami Udah makanan udah banyak kimia Tambah tubuh-tubuhan pakai kimia Ampun deh Bang Jago Oke, untuk para pemirsa YouTube Mungkin sekian Pemberitahuan dari Kang Ucup Mudah-mudahan bisa menjadi Motivasi Dan tambahan ilmu Bahwa bertani itu tidak hanya harus di Pakai bahan kimia Atau tidak hanya di perkampungan Tapi di perkotaan pun kita masih bisa Menaksanakan Saya tidak merekomendasi Memakai kimia Gak pernah tuh Udah mah kita Hidup banyak makanan Mengandung kimia Dari pabrik Apalagi tumbuh-tumbuhan Pake disemprot Pake obat kimia Waduh Jangan deh